Kalau aku punya pasangan yang pelupa dan gak romantis gimana? Gak usah romantis, tapi yang penting beneran peduli Beneran tulus lah gitu Gapapa gak usah romantis, yang penting seru Kayak, aku tuh mau dibeliin bunga gitu Terus baru, oh kamu tuh mau ya dibeliin bunga Terus akhirnya dibeliin bunga gitu Jadi emang gak romantis gitu Cuman emang tulus gitu Aku tuh pengen tau bunga, terus dibeliin bunga Buahnya bunga palsu Kamu tuh gak tau ya? Pajangan gak? Iya katanya gini Kan tapi awet, kamu jadinya bisa simpen selamanya Ya tapi there's the beauty of like real flower kan? It's the beauty of it gitu It doesn't last forever Hi girls, aku Amanda Rolls Dan sekarang aku mau main this or that Bersama cewebanget.id So let's get started Oke pertanyaan selanjutnya nih Kalau untuk dijadikan sahabat Amanda Lebih pilih Jeffrey Nicole atau Nathan? Sahabat ya kak? Jeffrey lah Jeffrey ya? Nathan tuh kayak Aku gak bisa jadi sahabatan sama Nathan gak sih? Kayak pasti bawaannya ya jadi pacar lebih cocok Cuman kalau jadi sahabat agak susah ya Karena Nathan tuh kayaknya gak akan punya waktu deh buat itu Dia tuh terlalu sibuk dengan sisi aktivisnya dia yang pengen terus menyelesaikan masalah gitu kan Terlalu sibuk Kayaknya gak ada waktu buat sahabat deh Buat pacarnya aja si Salma jarang diperhatiin Jadi kayaknya gak deh kalau itu Enggak ya Oke Pasangan terakhir nih kak Punya pasangan yang pelupa atau pasangan yang gak romantis? Kalau aku punya pasangan yang pelupa dan gak romantis gimana? Kalo disuruh memilih better punya pasangan yang pelupa atau yang gak romantis sih? Kayaknya yang Tapi kan kalau pelupa juga pasti gak romantis gak sih? Kayak gue lupa And if kita kapan gitu kan gak romantis ya Cuman Ya mungkin yang pelupa ya Mending yang pelupa Tapi gak inget ulang tahun kak gimana dong? Amnesia dong Yaudah ya gak romantis deh Gak usah romantis tapi yang penting beneran peduli Dan Ya Beneran tulus lah gitu Gapapa gak usah romantis Yang penting seru Yang penting seru Tapi kalau pacaran Kak Amanda kalo boleh tau Romantis atau gak romantis menurut Kak Amanda? Sebenernya kurang romantis Tapi lagi berusaha untuk lebih romantis Berusaha untuk lebih romantis Walaupun itu harus berapa kali aku tegur Kayak aku tuh mau dibeliin bunga gitu Terus baru Oh kamu tuh mau ya dibeliin bunga Terus akhirnya dibeliin bunga gitu Jadi Emang gak romantis gitu Cuman emang tulus gitu Tapi aku tuh sukanya Kak Amanda jujur Maksudnya kayak berani ngomong Gue tuh mau beli bunga Iya Aku kayak ngeliatin dulu nih Kok gue gak dibeliin apa-apa ya? Maksudnya gak dibeliin kayak bunga Atau kayak yang romantis gitu Aku tuh pengen tau bunga Terus dibeliin bunga Buahnya bunga palsu Kamu tuh gak tau ya? Pajangan gak? Dia katanya gini Kan tapi awet Kamu jadinya bisa simpen selamanya Iya Tapi there's the beauty of like Real flower kan? It's the beauty of it gitu It doesn't last forever Sekiranya baru Jadi lucu sih Tapi gak apa-apa Iya Tapi gue masih ada cerita aja ya Iya Tapi Ini terakhir nih Question Kalo question terakhir Kalo menurut Kak Amanda Romantic things yang Paling simple aja Yang kecil-kecil aja Kayak gimana sih? Ini gak harus ke pasangan ya? Pasal sama ke sahabat, keluarga juga Oke Boleh gitu Simple aja Tapi romantis menurut Kak Amanda Apa ya? Atau kalo mau ke pasangan juga boleh deh Misalnya kayak kalo diingetin makan Atau ditanyain Sampai rumah belum? Misalnya ya Habis berapa cerita? Menurut aku ya Hal romantis Atau hal yang bener-bener Act yang memberi Apa ya? Yang show like how much we care Itu Di saat kita tuh bener-bener Kasih perhatian kita 100% gitu Gak perlu deh Kayak Oh sayang udah ini udah ini apa Gak usah Tapi bener-bener ketika lagi ngobrol Ketika lagi bersama Gak ada Apapun yang dipikirin Selain Kita gitu Jadi kayak emang Be totally present Itu menurut aku It's a It's an act of Love sih Untuk bener-bener Gak take any moment for granted Gitu Jadi gak lagi bareng Terus kayak lagi pikirin kerjaan Lagi ini gak fokus gitu Aku pengennya Udah fokus aja Dengerin ngobrol apa Jadi bener-bener Be totally present Itu udah It's an act of love sih Wow Gitu Jadi Kak quality time bareng pokoknya semua Iya quality time bareng Kak tapi nih Ide dating Ide dating dari Kak Amanda Yang simple-simple aja Boleh dong Kak Tidak kita Kayak misalnya nonton film Atau masak bareng mungkin Ya Nonton bareng udah pasti Ya apalagi nontonnya film Dengan thank you Salma Itu udah pasti wajib banget ya Untuk kalian yang baru-baru mau ngedate Karena film ini pastinya akan membuat kalian jadi lebih Mungkin bisa lebih deket lagi gitu Sama pasangan kalian Ehm Dan Bisa Masak bareng bisa Terus Apa ya Jalan-jalan Piknik Gitu ya Ngobrol-ngobrol Eh itu aja sih paling Oke So that is it This or that nya Kayaknya banyaknya aku gak milih This or that ya Ehm Tapi that was it Thank you so much for watching Lang mont beats Oni Sen details Bye Lug S small